Intro Salam, salam sejahtera Salam bertemu kembali dalam merenungan singkat The Gospel Series Ataupun Injil Series Hari ini merupakan Siri yang terakhir Yaitu Hanya satu Injil Ataupun What the Gospel Is not Nah saudara dan saudara yang saya kasih Di dalam nama Tuhan Yes Kristus Kita sudah belajar tentang Apakah itu Injil Nah hari ini saudara Kita akan belajar pula Tentang apakah Injil yang salah Mari saya membawa kita Melihat di dalam Gelatia Bab yang pertama ayat yang ke 6 Sampai ayat yang ke 8 Aku hairan Bahwa kamu telah berpaling begitu cepat Daripada dia yang telah memanggilmu Dalam kasih kurnia Kristus Kepada suatu Injil lain Yang bukannya Injil Tetapi ada orang yang mengacau kamu Dan hendak memesongkan Injil Kristus Tetapi jika kami Atau melekat dari sorga sekalipun Kelak mengkabarkan suatu Injil yang lain Daripada Injil yang telah kami kabarkan kepadamu Maka terlaknatlah Maka terlaknatlah orang itu Memahami Injil yang sebenarnya Kita mungkin boleh terpesong Paulus menekankan disini dia berkata Dia heran Mengapa orang Kristian di Galatia Berpaling begitu cepat Daripada Injil Kristus Dan dalam ayat yang seterusnya Dia juga mengatakan bahwa Dia telah menemukan Ataupun mengenal pasti puncanya Yaitu ada orang yang datang Yang mengacau Dan cuba memesongkan Injil Kristus yang sebenarnya Seperti guru-guru palsu Ajaran-ajaran sesat dan sebagainya Maka disini Paulus menegaskan bahwa Siapa saja termasuk dirinya sendiri Ataupun para rasul sendiri Ataupun para malaikat yang dari surga Yang mengkabarkan Injil yang salah Akan terlaknat Wow Begitu dasar sekali Saudara Jika seseorang menyampaikan Injil yang salah Nah apakah Injil yang benar? Ya Saya sudah menjelaskan ini Dalam siris yang sebelumnya Secara singkat Injil menyatakan bahwa Allah sebagai pencipta Injil menyatakan bahwa Manusia telah berdosa Dan harus dihukum mati Injil menyatakan bahwa Yesus Kristus sebagai Mesias Yaitu penyelamat Yang membenarkan Dan mendamaikan Allah dengan manusia Injil adalah respon Iman kita Kepada Yesus Dan pertobatan Adalah bukti Daripada iman kita Maka segala pengajaran Yang bertentangan Dengan Injil ini Adalah Salah Nah contoh Injil yang salah Saya ingin dengan begitu cepat Contoh Injil yang salah adalah Melakukan hukum Taurat Untuk diselamatkan Perbuatan tanpa iman Ataupun works without faith Iman tanpa perbuatan Faith without works Adalah Injil yang salah Wahyu ataupun penglihatan Tambahan Tanpa sokongan Alkitab Additional revelation Without biblical support Is not the gospel Ataupun Injil penggantian Substitution Gospel Berarti Selain daripada Tuhan Yesus Ada pilihan lain Itu salah Injil pengurangan Yang dikatakan Substraction Itu adalah Yang mengurangkan fakta Alkitab Yang sedia ada Dan juga Injil kesamaan Relativism Yang mengatakan bahwa Semua agama itu sama Ya Bukan Yesus saja Boleh membawa ke surga Ada orang lain Ada pengajaran lain Itu salah Dan yang terakhir disini adalah Injil kemanusiaan Yaitu humanism Yang diwar-warkan pada zaman hari ini Yaitu You are the God You don't need God You are the God Ini adalah Contoh Injil yang salah Maka dengan itu Saudara dan saudara yang saya kasih Saya harap melalui Pengejaran series Gospel series ini Injil series ini Kita jelas Tentang Apakah itu Injil Saya ingin mau simpulkan Dengan mengambil Roma Bab yang pertama Ayat yang ke-16 Sampai yang ke-17 Aku tidak teragak-agak Mari kita berdoa Kami bersyukur Tuhan Karena engkau telah menjelaskan Engkau telah menyatakan Bahkan melalui Alkitab Sudah cukup jelas Apakah itu Injil Kami sudah memahami dan mengerti Dan kami Juga Tahu untuk menolak Segala Pengajaran yang Bertentangan dengan Injil Kristus Yang kami sudah pelajari Itu adalah Injil yang salah Dan biarlah kami Sebagai anak-anak Tuhan Hidup Di dalam Kebenaran Injil Yesus Kristus Terima kasih Haleluya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Haleluya Amen Sekian saja Renungan singkat kita hari ini Dalam renungan Series The Gospel series kita Tuhan Yesus memberkati Stay safe Stay healthy And God Bless you Selamat menikmati